Selanjutnya ini soal tes PCR yang turun dikarenakan perintah presiden ya. Kamu sering nombok nggak kalau tes PCR? Lumayan kan, PCR itu sekitar Rp700.000 sampai Rp900.000 setiap PCR. Tapi jangan sedih, dulu waktu awal-awal pandemi tes PCR bahkan sampai Rp1,5 juta, bahkan ada yang Rp2 juta. Kemudian kita menunggu hasilnya pun sampai 2-3 hari. Dan sekarang harganya sudah turun jauh, jadi kita juga senang ya, mau tes PCR nggak terlalu terbebani per 17 Agustus kemarin. Nah ada batas atasnya nih, yaitu Rp495.000 untuk Jawa dan Bali, dan Rp525.000 untuk non-Jawa dan Bali. Tapi tetap aja nih, kita masih kalah murah sama India. Berapa sih harga tes PCR di India? Yuk kita simak, liputannya. Rp100.000? Rp100.000. Inliner, sepanjang masa pandemi ini, mau tidak mau kita harus mengakrapi tes usap atau swab ya. Baik itu antigen maupun PCR. Nah yang bikinnya sek nih, harga tes PCR di Indonesia tergolong mahal lho. Di awal pandemi, harganya berkisar Rp1,5 jutaan lebih, lalu berangsur turun hingga Rp900.000-an. Dan belakangan menyentuh angka Rp700.000 per sekali tes. Hmm, harus diakui harga ini mahal juga ya. Menurut saya sih kalau bisa harganya lebih murah lagi. Nah, kabar gembiranya, per 17 Agustus lalu, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi swab PCR menjadi Rp495.000 untuk Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk non-Jawa-Bali. Lalu, apakah di lapangan harga sudah benar-benar turun? Sejak 11 Agustus sudah menetapkan harga Rp500.000 untuk tes PCR dengan waktu 1x24 jam maksimal hasilnya sudah bisa keluar. Hari ini kita sudah mulai menyesuaikan harga PCR sesuai dengan arah pemerintahan yang baru, yaitu di bawah Rp500.000. Nah, harga baru ini membuat Indonesia memiliki tarif tes swab PCR termurah kedua setelah Vietnam. Tarif termahal diduduki Thailand di susul Singapura, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Tapi, walaupun harga tes PCR kita sudah turun, tetap aja masih kalah murah dengan India. Pemerintah India mematok harga tes PCR hanya sekitar Rp500 atau sekitar Rp96.000. Bahkan, tes PCR layanan di rumah hanya dipatok Rp700 atau sekitar Rp135.000 saja. Wah, ini sih PCR seharga antigen ya, inliners. Tapi, tentu saja selalu ada dua pendapat yang berbeda. Dengan PCR yang lebih murah, ada orang bilang bahwa wah, nanti jadi lebih gampang untuk traveling. Di sisi lain, pasti akan bisa menularkan COVID-19 secara lebih cepat ke daerah-daerah lain. Jadi, orang jadi nggak stay at home. Tapi, di sisi yang lainnya adalah kita bisa mencapai tingkat untuk tes PCR lebih tinggi. Karena kemarin kan agak susah untuk tes PCR yang lebih tinggi ini. Karena kan masyarakat nggak mampu untuk afford Rp700.000, Rp800.000. Tapi, sekarang karena harganya Rp400.000-an, semakin banyak orang yang mampu untuk beli tes PCR. Selalu akan ada dua mata uang, dua sisi mata uang, tergantung dari mana kita melihatnya. Iya, tapi kayaknya kalau buat kita, pasti menyenangkan sekali. Ini profesi kita kan harus tetap kerja, tapi juga harus ada syarat PCR. Kalau harga turun, ya jadinya kantong kita aman dong ya. Jadi, bisa aman dan hasilnya pun bisa jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan tes antigen. Yang penting stay safe pokoknya.